Dan ceritakanlah di dalam kitab, yakni Al-Quran, tentang Mariam, kisahnya, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, Mariam mengasingkan diri di suatu tempat di sebelah timur rumahnya. Mariam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, yakni mengawiniku, dan aku bukan pula seorang pesina. Kau ha ha ya amin sada, zikru rahmati rombik, abdahu zakariya, idh nahda rombahu nadai anfafiya, Kauan, rambi, inni wahanal aromu minni, wajtعل arasu shaybaa, wolem akun bid'u aicu, rambi shakyaa, Wa inni khiftul mawaniya minhu warai, wakanat imrati aqirah, Ahabiri minladun ka waniya, yarithuni wa yarithu min ali'akub, waj'almu rabbi radiyya. Ini adalah penjelasan tentang rahmat rab kamu kepada hambanya, lafal, abdahu menjadi mafuel dari rahmah, zakariya, sebagai penjelasan dari kata, hamba, tadi. Yaitu tatkala, lafal idh berta'aluk kepada lafal rahmah, ia berdoa kepada rabnya dengan seruan, yang mengandung doa, yang lembut, dengan suara yang pelan-pelan di tengah malam, karena berdoa di tengah malam itu lebih cepat untuk dikabulkan. Ya Zekriya, inna nubashرك b'gulabin ismuhu, yahyala, najعل لهu, min kabru semiyya. Qal rabi, enna yakul li'gulab, wakanat imrati aqirah, wakad belgutu min al-kibar i'tiyya. Qal kak Ia berkata, Ya Rabku, sesungguhnya telah lemah, menjadi lemah, tulang-tulangku, semuanya, dan kepala ini telah 188 dipenuhi oleh uban. Lafal Shaiban menjadi tamis yang dipindahkan dari efailnya, maksudnya uban telah merata di rambut kepalanya sebagaimana meratanya nyala api pada kayu dan sesungguhnya aku bermaksud berdoa kepadamu, dan aku belum pernah dengan doaku kepadamu, merasa kecewa, Ya Rabku. Artinya, merasa dikecewakan di masa-masa lalu, maka janganlah engkau kecewakan aku di masa mendatang. Al-Fatihah. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Seorang yang diridai di sisi engkau Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira Kepadamu akan beroleh seorang anak Yang akan menjadi waris Sebagaimana yang kamu minta Yang namanya Yahya Yang sebelumnya kami tidak pernah menciptakan Orang yang serupa dengan dia Dalam hal namanya Yakni seseorang yang diberi nama Yahya Al-Fatihah Zakaria berkata Ya Rabku Bagaimana, mana mungkin Akan ada anak bagiku Padahal istriku adalah seorang yang mandul Dan aku sendiri sesungguhnya Sudah mencapai umur yang sangat tua Lafal Itian berasal dari Lafal Ata artinya ya bisa atau kering Maksudnya ia telah mencapai umur 120 tahun Dan istrinya telah mencapai umur 98 tahun Kata Itian pada asalnya adalah Itiun Kemudian huruf T A dikasrahkan untuk meringankan pengucapannya Lalu jadilah Itiun Selanjutnya huruf Wawu yang pertama Diganti menjadi huruf Y Demi penyesuaian dengan harakat kasrah sebelumnya Dan huruf Wawu yang kedua Diganti pula dengan huruf Y Supaya huruf Y Yang pertama dapat didamkan Atau dimasukkan kepadanya Sehingga jadilah Itiun Ya Selamat menikmati Hai Yahya Ambilah kitab itu, yakni kitab Taurat, dengan sungguh-sungguh, secara sungguh-sungguh Dan kami berikan kepadanya hikmah, kenabian, selagi ia masih kanak-kanak, sewaktu berumur tiga tahun Dan rasa belas kasihan yang mendalam, terhadap manusia, dari sisi kami, dari haribaan kami, dan zakat Yakni senang bersedekah kepada mereka, dan ia adalah seorang yang bertakwa Menurut suatu riwayat disebutkan, bahwa Nabi Yahya tidak pernah melakukan suatu dosa pun Dan hatinya tidak pernah mempunyai keinginan untuk melakukannya Al-Fatihah Al-Fatihah Dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yaitu selalu berbuat baik kepada keduanya Dan bukanlah ia orang yang sombong, tak kabur, lagi bukan pula ia orang yang durhaka, terhadap rapnya Kesejahteraan, dari kami, terlimpahkan kepadanya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia meninggal Dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali, di saat-saat yang mengerikan, yakni hari kiamat Pada hari itu belum pernah ada pemandangan yang sengeri itu, maka Nabi Yahya selamat daripadanya isteri palat isteri palat واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لي أبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا Maka ia mengadakan tabir yang menutupinya dari mereka Marya membuat tabir untuk melindungi dirinya sewaktu ia membuka penutup kepalanya atau membuka pakaiannya atau menyucikan dirinya dari haid Lalu kami mengutus kepadanya roh kami yakni malaikat Jibril Maka ia menjelma di hadapannya sesudah Marya memakai pakaiannya dalam bentuk manusia yang sempurna Manusia sesungguhnya Ya أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا Ya أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتبعون للشيطان وليا قَالَا رَغِبٌ أَمْتَ عَنْ آلِهَةِيَا إِبْرَاهِيمُ لَا إِلَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَهْجُرْنِي مَلِيَا Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu seorang yang bertakwa, kamu pasti dapat menahan diri daripadaku dengan bacaan Thea Awudzku ini Ia berkata, sesungguhnya aku ini adalah utusan Rabumu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci, yang kelak menjadi nabi Terima kasih